Terbelahnya gunung di desa Mautanairi semakin mengkhawatirkan warga. Sebab asap itu diduga akan mengakibatkan marah bahaya karena diduga bumi di bawah gunung itu masih aktif bergerak. Bahkan suatu rumah milik Sumaui di dekat gunung terbelah, roboh dan rata dengan tanah. Lantaran getaran bumi di bawah gunung tersebut, sedangkan pulang rumah lainnya mengalami retak-retak. Tim Penanggulangan Bencana Kebupaten Sumunep menginstruksikan agar sejauh 200 meter dari lokasi diseterilkan. Dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi sebanyak 148 diungsikan ke daerah lain. Sebagian ditampung di posko pengungsian. Itu keluar rosak, fokus kayak orang merokok itu. Nanti berhentinya itu kadang jam 7, kadang setengah 8. Kayak tadi malam itu jam setengah 7 sudah tidak ada. Warnanya kayak apa Pak? Kasti? Sudah berapa malam Pak yang pernah rasat? Dua malam ya? Ya dua malam sudah. Baunya apa Pak? Bau apa? Kayak bau belirang. Bau apa? Warnanya sendiri gimana rasanya? Ya kalau dengar baunya itu pusing. Ya tadi malam tak fungsikan sama saya karena ada pengunjung dari Batu Ampar itu lagi satu pick up gitu. Saya langsung suruh pulang tadi malam karena okosnya masih ada. Ada yang anak kecilnya itu. Batu langsung tak suruh pulang sama saya. Kejadian kan kejadiannya pas hari Jumat ya? Hari Jumat ya. Kejadiannya terus kemarin, kemarin malam, malam Rabu. Sekitar jam setengah 8. Bungkahan tanah mengeluarkan asap. Kurang lebih selama dua jam disertai debu yang juga berbau belirang. Dimungkinan kenapa itu Pak Pak? Ya kemungkinan di dalam apa terdapat kandungan gas atau apa-apa. Menurut ahli biologi yang dari provinsi beliau menyatakan bahwa di dalam terdapat sungai. Saat ini tim Tagana dan BPBD terus melakukan pemantauan perkembangan terkini gunung terbelah di desa Matanair. Dan di lokasi tersebut dibangun posko pengungsian warga yang rumahnya dekat lokasi bencana alam tersebut. Dari Sumrep Ahmad Sangi memberitakan.